Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Rutsarna Hilary selamat datang nih buat kamu selamat datang kembali di channel ini disini channelnya sahabat wirausah dan juga UMKM sukses tunayrat amin amin robbal alamin nah gimana kabar sahabat semoga sahabat masih tetap dalam keadaan sehat walafiat selalu ya nah di video kali ini sahabat kita akan menjelaskan bagaimana nih cara cepat mendapatkan pendanaan atau investor untuk teman-teman UMKM melalui bisnis matching seperti apa sih bisnis matching lalu apa manfaatnya bagaimana teknis dan prosedurnya akan kita ulas di video kali ini jadi buat teman-teman UMKM nih wajib tonton dan simak video sampai jangan selesai jangan lupa mau di subscribe like serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya oleh karena itu yuk kita gak lama-lama kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya nah teman-teman itu video pembuka dari Ritzar Lahilari jangan lupa mau di subscribe like serta di share teman-teman kita akan masuk ke pengantar awal terlebih dahulu mengenai bisnis matching nah mungkin teman-teman UMKM saat ini sering mendengar nih kata bisnis matching sebenarnya apa sih bisnis matching itu seperti apa prosedurnya dan bagaimana teknisnya akan kita ulas di video kali ini saat ini kondisi ekonomi sedang lesu nah bisnis matching ini adalah solusi selamatkan perekonomian UMKM jadi apa sih itu bisnis matching nah secara garis besar bisnis matching ini adalah sebagai sebuah pertemuan bisnis yang terjadwal antara pelaku bisnis dengan calon mitra distribusi atau calon mitra supplier atau calon mitra pendanaan dan juga calon mitra investor dan aktivitas ini sifatnya B2B atau bisnis ke bisnis teman-teman jadi salah satu penyebab UMKM mengalami kegagalan bisnis adalah karena sulitnya mendapatkan pendanaan atau pinjaman untuk usaha nah apakah ada solusi untuk mengatasinya? tentu ada solusinya salah satunya itu dengan bisnis matching nah jadi apa itu bisnis matching dalam UMKM? ini adalah yang pertemukan tadi teman-teman UMKM dengan sumber pembiayaan atau pemodal seperti investor atau lembaga jasa keuangan lainnya nah dengan ini nantinya UMKM ini dapat mendapatkan dana bantuan untuk mengembangkan bisnisnya teman-teman nah bagaimana prosesnya akan kita jelaskan disini juga kita akan tunjukkan videonya bagaimana kita melaksanakan bisnis matching teman-teman nah untuk biasanya proses bisnis matching ini adalah seperti ini teman-teman jadi ada perkenalan, kemudian penjelasan produk, nanti ada investor tertarik nih atau buyer nanti ada tanda tangan MOU nah jadi untuk melakukan bisnis matching ini para pelaku UMKM harus mempersiapkan profil perusahaan katalog teman-teman produknya hingga dokumen logi legalitas usahanya teman-teman jadi harus teman-teman jelaskan di depan nanti investor atau mitra atau buyer teman-teman di dalam bisnis matching ini teman-teman jadi agar mereka percaya dengan produk yang kita tawarkan atau usaha yang kita jalankan teman-teman karena kita sudah membutuhkan modal teman-teman nah teman-teman disini bisnis matching ini dapat disengarkan antara yang pertama yaitu satu suatu bisnis dengan mitranya jadi B2B teman-teman jadi pemasuk produk, pemberi jasa, agen, distributor, pemegang lisensi atau pemegang warah laba mitra strategis, usaha gabungan, joint venture atau yang kedua suatu bisnis dengan mitra potensial B2B yaitu mitra dagang atau calon pembeli mitra usaha gabungan atau suatu bisnis dengan investor B2B yaitu ingat suatu investor juga adalah sebuah bisnis komersial teman-teman jadi ini bisnis matching disengarkan antara tadi teman-teman kita sebagai UMKM nih teman-teman bahwa ini adalah forum untuk mempertemukan antara para UMKM yang potensial sebagai supplier atau entitas bisnis yang bergerak pada sektor retail dimana bisnis ini juga sebagai sarana konsultasi nih antara UMKM dan stakeholder serta menjadi wadah untuk mendapat peluang bisnis baik dari para usaha maupun masyarakat luas teman-teman jadi nanti teman-teman akan dipertemukan nih dengan berbagai macam investor ataukah pembeli atau buyer teman-teman atau mitra bisnis lainnya teman-teman di dalam bisnis matching ini teman-teman jadi dipertemukan dalam satu tempat dan itu dinamakan bisnis matching teman-teman jadi apa sih manfaatnya? nah pertama manfaatnya ini teman-teman terjalin kerjasama antara dua pihak terkait yaitu UMKM dan counterpart dan juga pastinya akan memperluas networking kita lalu menambah wawasan dan relasi kita dan saling menguntungkan pastinya antara dua belah pihak yang terkait teman-teman bisnis matching ini juga merupakan sarana promosi dan pemasaran kita kemudian kita bisa mendapatkan kemitraan usaha dan bisa penjajakan pasarnya untuk kedua negara atau teman-teman yang misalkan antar negara dan juga teman-teman bisa mendapatkan pendanaan atau investasi teman-teman serta teman-teman akan mendapatkan koneksi lebih lengkap lagi teman-teman dan teman-teman bisa melihat bagaimana potensi yang ada nih teman-teman lalu siapa saja seminta investor ini kita akan jelaskan teman-teman jadi yang sudah kita alami yaitu kita bisnis matching bersama kemenaker teman-teman nah ini salah satu mitra-mitra nya baik banget teman-teman dari mulai Basnas kemudian ada Pertamina Uniqlo, Grimfa, Fiber di baik sekali teman-teman kemarin Equitry jadi mereka ini mencari UMKM untuk diajak bekerja sama ada yang diberi hibah teman-teman kemudian ada yang diajak kerja sama ada yang dibeli produknya langsung teman-teman jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika UMKM ini mengikuti bisnis matching teman-teman nanti bagaimana caranya akan saya jelaskan cara mendapatkan ya teman-teman nah ada juga nih Asadware, Lotte, Indo, kemudian Alfamart, Indomart teman-teman ada juga lembaga jasa keuangan seperti tadi ada OJK ada bank-bank dan lainnya teman-teman silahkan nanti teman-teman tinggal memilih nih bisnis matchingnya teman-teman membutuhkan seperti apa apakah butuh pinjaman, apakah butuh dana hibah ataukah butuh pembeli, buyer, mitra, atau seperti apa akan nanti teman-teman bisa diobrolkan di dalam bisnis matching ini teman-teman jadi banyak sekali teman-teman manfaat dari adanya bisnis matching antara UMKM teman-teman dan saat ini sedang gencar-gencarnya bisnis matching untuk UMKM teman-teman salah satu bisnis matching yang sudah berjalan dari pemerintah yaitu adalah bisnis matching teman-teman ini batch 2 di Jakarta dari Kemenakar teman-teman dan Alhamdulillah kemarin kita sudah mengikuti nanti akan kita jelaskan teman-teman apa yang dilakukan di dalam bisnis matching ini seperti apa nanti ada juga videonya teman-teman dan kita akan cantumkan di link video seperti apa profil-profil UMKM sudah mengikuti bisnis matching dari Kemenakar ini dan kita akan berikan juga contoh bisnisnya teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan insight sehingga teman-teman bisa membuat profilnya agar teman-teman bisa menangkan dalam melakukan bisnis matching dengan yang lainnya teman-teman jadi Alhamdulillah kemarin kita di Yogyakarta ini Senin sampai Rabu 4-6 Desember di lokasi Grand Mercure di Yogyakarta teman-teman jadi kita difasilitasi oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Kenaga Kerja Republik Indonesia kita 4 hari di sana teman-teman free untuk hotel, penginapan dan lainnya kita dipertemukan dengan beberapa investor, pembeli dan mitra teman-teman jadi disitu kita melakukan bisnis matching kemudian ada mini product title, opening ceremony dan lainnya nanti akan kita jelaskan di video kali ini ya jadi teman-teman wajib tonton sampai dengan selesai videonya ya kita bener-bener difasilitasi oleh pemerintah teman-teman jadi kita tinggal bawa produk, bawa badan teman-teman nah sekilas teman-teman bisnis matching yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenaker ini ada dari mulai tahun 2021, 2022, 2023 ada batch 1, batch 2 teman-teman dan kemarin batch 1 itu di Bali, batch 2 itu di Yogyakarta dan kita Alhamdulillah mengikuti batch 2 di Yogyakarta teman-teman dengan rata-rata peserta itu 200 teman-teman ada 97 mitra teman-teman dan terjadi 104 peminta kerjasama teman-teman jadi teman-teman, yuk teman-teman gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan investor dan lainnya ini melalui bisnis matching teman-teman kita akan jelaskan tips dan triknya teman-teman kita perlu mengetahui bahwa pesertanya ini itu dari berbagai macam UMKM teman-teman ada industri kreatif, industri boga, perdagangan barang dan jasa, pertanian teman-teman jadi dari 200 peserta ini itu berbagai macam jenis-jenis UMKM nya teman-teman nah jika teman-teman punya usaha UMKM dan ingin mengikuti bisnis matching ini tonton video sampai ada yang selesai teman-teman akan kita kasih tips dan triknya teman-teman sehingga teman-teman bisa mendapatkan bisnis matching baik dari pemerintah ataupun dari pihak swasta nantinya dengan adanya bisnis matching ini teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman harapkan dan bisa mendapatkan deal-deal bisnis teman-teman untuk kemajuan UMKM teman-teman oke kita akan masuk teman-teman yang pertama jenis kegiatan yang dilakukan pertama adalah yaitu bisnis pitching teman-teman jadi ini merupakan sesi dimana nantinya para peserta bisnis matching ini akan dikelompokkan per kluster jenis usahanya dan akan dicek kembali pitchback nya yang telah dipersiapkan untuk penarik mitra-mitra nah dalam sesi ini akan dibimbing oleh komite bisnis matching, fasilitator dan juga pendapatan tenaga kerja mandiri lanjutan jadi teman-teman ini gambaran teman-teman jadi kita sebagai UMKM itu diundal sekitar 200 peserta kemudian kita membuat pitch deck teman-teman yang sudah ada formatnya format juga sudah kami lampirkan di link deskripsi silahkan nanti cek di link deskripsi video ya jadi kita dibantu nanti teman-teman sama fasilitator membuat pitch deck yang bagus teman-teman ya kegiatan kedua yaitu adalah mini product title yaitu merupakan showcase dari produk-produk peserta bisnis matching dimana terdapat perbedaan antara pameran produk dengan mini product title yaitu adalah untuk pameran produk ini biasanya para UMKM ini itu mengharapkan ada konsumen yang akan membeli produk mereka nah tapi disini di mini product title itu showcase produk yang ditampilkan ini hanya untuk memikirkan mitra supaya bisa bekerja sama nih baik dalam hal buyer sebagai investor, off-tacker dan lain sebagian teman-teman nah ini gambarannya teman-teman jadi kemarin ini di business matching Yogyakarta ini kita tampilkan produk-produk terbaik kita nanti para investor akan melihatnya dan bertanya kepada kita nah tahap 3 selanjutnya adalah Elevator Pitch yaitu ada suatu sesi dimana peserta akan berpresentasi mengenai profil usaha mereka di depan para mitra baik itu buyer, investor atau off-tacker nah sesi ini merupakan sesi awal dalam rangkaian business matching untuk menarik mitra teman-teman nah ini gambarnya teman-teman jadi kita berpresentasi di depan ratusan orang ada mitra, ada buyer, ada off-tacker teman-teman dan juga nanti disini teman-teman harus bisa menjelaskan pitch deck yang teman-teman buat dalam waktu yang cukup singkat 5 menit dengan mungkin 8 atau 9 halaman formatnya sudah saya cantupkan di deskripsi teman-teman ya kagetan selanjutnya adalah coaching klien ketemuan jadi merupakan sesi ini dimana para peserta bisa berkonsultasi mengenai hal-hal dalam pengembangan dan pemasaran usaha dengan commit business matching atau facilitator kewirausahaan jadi nanti teman-teman juga bisa berkonsultasi langsung nih bagaimana agar usaha teman-teman lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dibantu oleh tim dari facilitator kewirausahaan kemenaker teman-teman jadi ini yang dilakukan kegiatan-kegiatan dalam lakukan business matching yang kemarin kita ikuti dari Kementerian Kenaga Kerjaan Republik Indonesia dari 600 peserta itu yang lolos hanya 200 peserta teman-teman bagian matematik tips dan triknya akan kita jelaskan nih nah selanjutnya teman-teman business matching kegiatan yang kelima ini dimana diskusi antara Kementerian Kenaga Kerjaan Mitra ini bekerja bagaimana nih dengan ada UMKM yang kita pilih ini 200 peserta ini untuk pengemaju dan pengembangannya teman-teman dibicarakan dan dibantu oleh pemerintah lewat kegiatan kemenaker ini teman-teman acaranya sangat padat sekali teman-teman dari mulai malam itu sudah mulai sampai dengan malam lagi teman-teman nah kegiatan selanjutnya yang keenam itu adalah bisnis networking jadi ini merupakan sesi lanjutannya setelah elevator pitch atau presentasi nah dari sesi elevator pitch ini peserta yang diminati oleh Mitra ini akan bertemu kembali dengan Mitra untuk presentasi secara personal mengenai paket investasi ataupun kemitraan yang ditawarkan lainnya nah Mitra yang tertarik ini nantinya akan melakukan kerjasama akan diberikan form perminatan kerjasama dan akan dibawa pada tahap kesepakatan kerjasama yang juga nanti akan dihadiri oleh BPPKK teman-teman kegiatan selanjutnya ada mini seminar teman-teman ini dilaksanakan dalam rekam pengembangan usaha industri mikro dekat yaitu content creation for your marketplace dan contract drafting for micro bisnis jadi teman-teman peserta ini wajib membuat video singkat tentang bagaimana produknya dikreasikan teman-teman nah kegiatan selanjutnya itu adalah business matching yaitu lomba kreasi promosi produk teman-teman dimana WMKM ini membuat video promosi nah nanti itu bisa untuk memasang produknya dan juga mendapatkan hadiah dari lomba yang diikuti ini teman-teman jadi kemarin itu hadiah lombanya ada yang mendapatkan iPhone teman-teman kemudian ada handphone lain Samsung dan macam-macam teman-teman nah teman-teman ini beberapa contoh business matching yang teman-teman bisa dapatkan nanti di Instagram teman-teman ini ada business matching dari mana ini UMKM Days teman-teman nah jadi kita juga waktu itu ikut di business matching dari kemenangan ini ini kita ngisi info link form teman-teman dari situ kita isi data-data diri usaha kita setelah itu lolos teman-teman nah akan dipanggil dan diseleksi kemudian kita tinggal ikut untuk business matching ya teman-teman jadi banyak sekali teman-teman saat ini business matching yang diselenggarakan oleh pemerintah dan juga pihak swasta teman-teman banyak sekali macam-macamnya kita terbikirkan contoh-contoh ini ada juga nih teman-teman dari MES atau Masyarakat Ekonomi Syariah business matching dan peluang ekspor ke Malaysia jadi teman-teman nih banyak sekali saat ini pendanaan-pendanaan yang dilakukan oleh mitra-mitra untuk membantu teman-teman UMKM di Indonesia teman-teman jadi kita sebuah yang wajib bisa memanfaatkan dengan kondisi yang ada saat ini teman-teman ini ada juga teman-teman dari IFRA 2023 teman-teman kemudian dari bulan Agustus itu kemudian mengikuti business matching yang diadakan oleh IFRA EXPO 2023 banyak sekali teman-teman business matching yang bisa kita lakukan dan bisa kita ikutin baik itu dari mulai gratis dan berbayar teman-teman dan alhamdulillah untuk kemarin yang kita ikuti dari kemenangkan ini itu free gratis teman-teman kita tinggal bawa badan karena semua transportasi, penginapan, hotel, semua ditanggung oleh pemerintah baik pulang ataupun pergi teman-teman nah lalu hasil apa sih yang didapatkan oleh teman-teman UMKM yang mengikuti business matching? pertama teman-teman kita itu mendapatkan hibah atau bantuan dana dari beberapa investor yaitu terkait dengan bagaimana kita membutuhkan dana tersebut dan akan digunakan untuk apa kemudian kita juga beberapa teman-teman mendapatkan buyer teman-teman jadi ada yang produknya dibeli berapa ratus kemudian putus ada juga yang akhirnya bekerja sama konsiniasi teman-teman karena ada beberapa seperti indomaret, alfamart kemudian bekerja sama dengan teman UMKM alhamdulillah jadi bisa mengisi beberapa stok di alfamart dan indomaret dan juga ada lainnya teman-teman jadi dengan adek business matching ini bener-bener sangat bermanfaat untuk kita sebagai UMKM nah buat kalian nih yang ingin tahu bagaimana caranya bisa ikut business matching ini kita akan kasih tips dan triknya seperti ini teman-teman jadi buat teman-teman yang pertama teman-teman wajib mempersiapkan kompani pre-fail usaha teman-teman teman-teman pasti harus punya usaha punya produk nih teman-teman kemudian yang kedua adalah teman-teman wajib melengkapi legalitas usahanya teman-teman teman-teman seperti yang eBay kemudian NPWP kalau bisa lebih PT.PT perorangan patent merek hakinya dan izin usaha lainnya teman-teman tergantung dari usaha yang teman-teman jalankan jika teman-teman usaha kuliner sudah jelaskan izin-izinnya ada PRT tambahan kalau teman-teman bidang kesehatan ada PKRT kemudian kalau fashion mungkin teman-teman ada hak mereknya teman-teman nah kemudian jangan lupa teman-teman wajib teman-teman follow semua social media kementerian dan swastani yang terkait dengan business matching dan dengan UMKE jadi teman-teman bisa dapat info lebih cepat langsung dari sumbernya teman-teman dan ketika sudah ada info teman-teman segera daftarkan teman-teman karena itu adalah kesempatan peluang dan biasanya itu deadline-nya sangat cepat sekali teman-teman itu cara tips dan trik mendapatkan business matching teman-teman nah teman-teman kita juga nih dari RHC konsultan UMKM ini kita memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisinya dengan mudah cepat aman dimanapun dan kapanpun berada kita sudah ada paket promo akhir tahun teman-teman di program UMKM naik level dimana hanya 100 UMKM saja teman-teman dimana kita saat ini memberikan program promo akhir tahun untuk membantu usahamu naik level teman-teman mulai dari legalitas usaha hingga pemasarannya seperti NIBEN, PWPS, PPRT, Paten Merek, SNI, BINOMK, PT Perorangan dan masih banyak lainnya silahkan teman-teman cek infonya di link ini teman-teman kita sudah cantumkan juga di link deskripsi video teman-teman silahkan barangkali ini yang teman-teman butuhkan jadi kita harus lengkap terlebih dahulu ketika kita mengikuti business matching teman-teman jadi pada saat nanti kita bertemu dengan investor mereka sudah yakin dengan legalitas yang kita miliki nah karena itu kami juga memiliki RHC konsultan UMKM untuk membantu teman-teman melengkapi legalitas usahanya agar apa? agar teman-teman semakin percaya diri dalam menjalankan usahanya dan investor juga makin percaya dengan usaha yang teman-teman jalankan semoga kami bisa membantu teman-teman seluruh Indonesia memajukan UMKMnya dan juga teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman harapkan dari usaha teman-teman info lengkapnya silahkan teman-teman cek aja di link deskripsi video ada link yang RHC konsultan UMKM disitu ada paket-paketnya teman-teman silahkan teman-teman klik aja paketnya nanti silahkan teman-teman hubungi customer adminnya teman-teman nanti akan dibantu untuk membantu legalitas teman-teman level naik level nih karena paket promo akhir tahun ini teman-teman hanya terbatas untuk 100 UMKM saja segera manfaatkan agar apa? agar teman-teman memiliki legalitas usahanya yang lebih meyakinkan dan teman-teman lebih tenang dalam menjalankan bisnis UMKMnya itu teman-teman nah teman-teman kita kasih sedikit motivasi teman-teman jadi bisnis itu seperti menanam pohon teman-teman jika kamu masih tak menanam jangan kepengen langsung memanen semua itu ada waktunya teman-teman dan jangan terlalu banyak menoleh pencapaian orang lain karena mereka yang seperti itu sudah selesai tahap menanam tinggal mereka memanen nah meseralah dengan bisnismu agar hasilnya bisa menghidupimu teman-teman jadi buat teman-teman nih yang sudah punya usaha yuk terus lengkapi diri kuatkan usahanya lengkapi legalitasnya agar apa? agar teman-teman semakin maju dan nanti teman-teman bisa menjadi penghidupan teman-teman nah itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan kita akan tunjukkan video bagaimana bisnis matching berjalan teman-teman sekitar 2 menit silahkan teman-teman tonton videonya agar teman-teman mendapatkan wawasan dan gambaran teman-teman oleh-oleh dari kita untuk teman-teman bagaimana UMKM mengikuti bisnis matching agar mendapatkan investor itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan silahkan ditonton videonya nah teman-teman ini video tentang bisnis matching yang sudah kita lakukan dengan kemenangkar teman-teman disini peserta melakukan registrasi awal ini adalah elevator pitch teman-teman jadi mini pro title dan ini pengarahan awal pada saat technical meeting setelah datang nah ini produk-produk dipajang disini namanya mini product title teman-teman jadi beberapa contoh produk teman-teman wajib dipasang disini nah kemudian kita ada pembukaan disini pembukaan dari kemenangkar teman-teman dan alhamdulillah didatang juga oleh ibu menteri kemenangkar teman-teman Bu Ida teman-teman nah ini teman-teman tampilan dari mini product title jadi hanya beberapa produk contoh saja ini ibu menteri datang di hotel Hotel Grand Mercure Yogyakarta ini pada saat penyambutan ibu menteri nah teman-teman teman-teman ingin seperti ini kan ayo teman-teman silahkan lengkapi legalitasnya kemudian teman-teman siapkan produk terbaik teman-teman dan jangan lupa teman-teman wajib ikuti setiap ada info dan apa isi semua linknya teman-teman karena sekitar tidak tahu rejeki mana yang akan memanggil kita nanti teman-teman nah ini pada saat pacaran pembukaan teman-teman dari ibu menteri menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian ada pertunjukan-pertunjukan seni juga ini dari tarian dari khas Yogyakarta nah macam-macam tariannya teman-teman jadi teman-teman bisa bertemu dengan seluruh teman-teman UMKMS Indonesia kemarin itu ada yang dari Paluku, dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi mereka itu dibayar oleh pemerintah ini pembukaan teman-teman jadi teman-teman ini terpilih dari 800 peserta hanya 200 peserta teman-teman si Indonesia yang mendaftar di dalam kemenakar ini teman-teman nah ini pada saat pembukaannya teman-teman nah disini juga teman-teman bisa lihat tuh banyak banget pesertanya 200 peserta teman-teman kita bener-bener free semua teman-teman tinggal bawa produk, bawa badan, kita bawa pitch deck ya teman-teman dari mulai hotel, pesawat, semua nah itu teman-teman ada juga teman-teman disabilitas teman-teman jadi ini semua jenis dari mulai pertanian, 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 aplikasi, kemudian fashion, kuliner wah banyak sekali teman-teman ini mini seminar teman-teman jadi ini teman-teman mengikuti juga mini seminar yang diadakan oleh Panitia jadi bagaimana tips dan triknya dalam membuat pitch deck teman-teman yang menarik untuk menarik investor nah teman-teman ini peserta yang sedang mengikuti mini seminar karena beberapa peserta lainnya ini sedang melakukan pitch deck teman-teman atau konsultasi langsung nah seperti ini teman-teman, jadi ini mitranya ada Indomaret, ada Alfamart, ada BudsNAS, kemudian ada lembaga kuanda dan lainnya ini langsung teman-teman berkonsultasi dengan UMKM yang tadi produknya sudah dipilih jadi mereka mengadakan deal-dealnya teman-teman apakah nanti dibeli produknya, apakah mereka menambahkan hibah dan lain-lainnya teman-teman ini penutupannya teman-teman oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bisa menggambarkan teman-teman bagaimana business matching berjalan dan teman-teman silahkan cek di link deskripsi video kita sudah berikan contoh beberapa pitch deck teman-teman dari teman-teman yang mengikuti BM atau business matching di Yogyakarta semoga bisa menjadi contoh buat teman-teman UMKM lainnya oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman nah teman-teman, itu video dari kami terkait dengan business matching teman-teman jika teman-teman masih ingin lebih lengkap lagi mengenai bagaimana teman-teman membentuk usaha UMKM silahkan teman-teman cek di channel ini karena di sini channel kami kami khususkan buat teman-teman UMKM dalam mengembangkan business UMKM oleh karena itu teman-teman yuk manfaatkan channel ini silahkan jangan lupa di subscribe like serta di share agar videonya semakin bermanfaat dan kami semakin semangat dalam membuat bagaimana untuk mengembangkan UMKM Indonesia kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman bila itu kuali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu kembali di video kami selanjutnya bye bye